genv sih bagus banget anjing ini baru superhero baru superhero tadi kita bahas tira sekarang kita langsung ngebahas genv yang bisa dibilang 140 derajat ya dari segitanya susahnya gini dong apa itu udah ada set up dari the boys jadi dia ngosok ngejelasin banyak untuk penonton orang udah ngerti konsepnya gimana ya kan debes juga pertama kali ngasih origin juga si Tira itu kan nggak bisa bandingin peer-to-peak karena Tira itu nggak ada penerus ya udah lu bandingin sama the boys iya juga sih ya udah apa lu bandingin sama siapa lagi di kemarin di sini oh ini Mr. Bean Moon Knight Moon Knight goblok Moon Knight kan Origins juga anjing kan di universe yang sama universe udah ada maksud gua ini kan juga Tumi Landa ada Gundala gimana ada Virgo ada Sri Asi ini bisa kita ngomongin genv disini jadi ini virus betul-betul adalah present dari Gen Z Gen Z tapi ini dia genv karena dikasih senyawa V ya Nah itu adalah senyawa yang bisa membuat orang-orang menjadi superhero genetiknya masing-masing ya dia memodify sendiri ini adalah apa ngomongnya lupa gua ini universe-nya set-story apa set-story atau apa sih ngomongnya spinoff spinoff dari the boys seru banget sih nonton ini gua nggak nyangka sih seseru itu sih gue pikir kayak biasa aja ya gue juga bagus banget lu lebih dapet sudut pandang soal si genv nya ini ya di the boys kurang dikasih lihat lah karena kan waktu di the boys itu masih dumpetin ya ini udah di udah dikeluarin dikeluarin menjadi sebuah hal yang lumrah ya kalau mau anak lu sukses lupa ini suntik deh tuh kan jadi premisnya sebetulnya karena terutamanya adalah orang yang bisa mengendalikan darah gua lupa namanya siapa karena udah lama tontonnya tapi dia ini ingin mengembalikan citranya yang tadinya buruk karena pernah membunuh orang tuanya menjadi baik di depan adiknya itu tuh tujuan utamanya sih dari karakter utama ini dan gue lebih suka sih power-power itu lebih berbeda dari power-power konvensional yang ada di universe mutan-mutan ya karena kalau ada yang Puff Girl juga disitu ada buttercup ada ada Blastle, Bubble, ada dong power puff girl bisa gantiin koos yang lain gue gak nyaman bayaran gak seberapa gue dapet koos gak nyaman kayak gini kayaknya gue eh bayaran kita cuman biar dia doang itu udah jarang bimbing video lagi anjing tapi tenangnya film kita kan gak selalu positif ya jadi kita jangan dapet sponsor susah dapet sponsor disini lah karena kita reviewnya gitu sih iya nggak ngerti lo jadi kalau 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 misalkan ngeliat kita review bagus ya lu tahu lah berarti itu maksudnya cua nanjing ngerti lah Beko tipis-tipis namanya juga nyari duit bro kan yang yang juru kita review bagus kasih gak nonton video ini iya jadi kita kasih tau disini aja biar lu pada anda yang nonton obrolan yang bagus gitu tapi lagi-lagi kenvi ya ngomongin origin sekarang dapet juga bagaimana kejamnya perusahaan si kampret itu yang menguji coba manusia-manusia ya untuk membuat sebuah racun yang bisa membunuh tangutan superhero itulah bikin anti-hero weaponnya lah bisa dibilangnya dan ini lu relate juga mungkin yang muda-muda karena tetap membawa suasana yang muda juga iya betul 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 yang sesuai sama judul genvi iya dan ada yang bisa jadi kecil juga ya bergelantungan di kontrol iya kan keren sekali menurut gua itu ya dia tentunya mainan pening tangkesi yang di-plog iya iya kayak gitu persis sama terus dia capak-ipak gitu ya terus sperma juga ke dia kan gue bayanginnya pas dia pelog begitu kayak pening tangkesi nih mana yang mulianya ya di ini ya gak ada karena emang ini emang udah udah absurdnya the boys banget lah sebenernya iya 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 cuman dengan skala anak muda yang gila-gilaan sih ya ya dan nggak, don gorengan gak kira-kira ya don gorengan gini gak kira-kira ya gini orang dakuh, di belah, allegations lah semua lah apa, bulut rahangnya di belah, dakuhnya kayak di .. juga di belah yang di belah kapotin semua cuh ya toh g...nya tapi g.... siapalagi bener yang cewek daguhnya kebelah ya dagu kebelah cewek juga banyak kan dia kebelahnya kebelahnya though di kebelahnya dalem banget though gua gak uh kaya pra disilat sama orang ya gua gimana gitu dia daguhnya kebelah jadinya eeh mas bayi di kepelah kali yae iya iya jadi ngomong mulu Gor banget karena di adegan yang apalagi waktu dia lagi terobos tempat uji cobanya ya di bawah itu si Sam itu wah gila gua ngeliatnya gilu banget ditonjok perutnya mukanya ditonjok tembus jadi kalau lu suka superhero series yang gor banget gitu ya gua rasa sih GMV itu one and only walaupun ini masih tira ya sebetulnya Sorry ini bukan ini jangan ditonton mohon maaf ini lagi mau diganti dulu sama manual ya nggak boleh ngomong jangan ditonton Oh iya maksudnya boleh ditonton kalau lagi ngomongin kirim ini jangan ditonton ya betul ngomongin kita tapi tapi intinya kalau ngomongin ini sendiri ya ini adalah perpanjangannya the boys jadi kalau lu nonton the boys gua rasa lo harus nonton genv karena genv itu di tengah-tengah dia ada di spinoffnya karena bentar lagi juga ada si the boys season yang terbaru juga ya jadi mungkin aja apa ya udah ada teasernya jadi mungkin aja nanti karakter-karakter di genv ini muncul juga beberapa mungkin sebagai kameo nanti bukan kameo lagi udah jadi karakter ya karena kan dia di rekrut sama si butcher itu Oh iya karena di ending soalnya ada ngomelender ya Ganjar Lender pernah liat ga lu Ganjar mirip ngomelender tadi gua ngomong video klip lu bilang nggak tahu sekarang ngomong Ganjar Lender iya lu lihat Ganjar Lender lucu banget iya tapi tapi mirip banget sih ya Iya mirip banget mirip omelender dia bener-bener jahatnya enggak lah Ngomong Ganjar by enggak lah gila lu mau yang betul-betul enggak 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 entitasnya beda Pak ini mah tuntut aja Pak dia kantornya di Hakkor Pak jangan aja Pak jangan doang pasukan Pak balik lagi ke sini lah ya itu tuh darah-darahnya dimana semua dan menurut gue semua oke banget ya ya terus karakter developmentnya darian cewek yang tadinya tuh Kayak Sugar Baby di kampus itu tiba-tiba wah signifikan banget gitu Semua karakter disini kayak Semua karakternya develop ya? Maksud gue nih karakter di seri sini ya Kalau lu cabut satu tuh ngaruh semua Ngaruh semua karena whole story tuh Connect semua kan Sebenernya karakter utamanya tidak sebegitu pentingnya gitu Tidak memegang role yang sebegitunya lah Menurut gue justru keseluruhan karakternya sih Tapi pentingnya karena dia tuh kekuatannya sama kayak congressman kan Itu doang Itu doang Tapi emang support power banget sih itu tenaga sih Iya bisa pecahin pala orang Bisa pecahin pala orang cuy Dan emang cukup mengaget pada saat itu congressmannya ternyata yang bisa pecahin pala kan Di The Boys itu ya? Iya di The Boys itu Kak Gita gimana waktu itu lu? Nyeh Gitu Simpel, komedi simpel Komedi simpel guys Tapi kan tap-tap ga Tapi kalau misalkan dikasih point lu berapa? 1-10? Buat gue Gen V as a superhero series 9 bagi gue 9 ya? 9 karena hampir tidak ada kesalahan yang major Perlebihan mas tapi kalau 9 mas 9 mas cuma buat cutifitas seperti di film-film Itu mah gara-gara film lu anjing maksud gue Engga tapi kan emang bagus tepikan Ya bagus Ya lu jangan bandingin lah masa gue Lu masa bandingin rempeyek sama Cittato Rempeyek juga enak Tapi kan khusus orang-orang yang suka rempeyek Maksudnya rempeyek buat orang-orang apa? Ya gue suka rempeyek Oh iya Kan kalangan khusus Cittato kan nasional gitu Oh iya bener-bener Bener-bener Kalau gue kasih 8 8 lah gue kasih 8 8? Tira tadi lu kasih berapa ya? Tira tadi Kok gak lu kasih tadi? Tadi kita gak kasih ya tidak? Gue udah kasih? Lupa gue lupa Gue 3, 1 untuk setiap episode Iya gue lupa kasih tadi Berapa? Berapa? 6? 2 buat set episode ini Berarti sebenernya ya 1 sama 2 Sebenernya itu Tapi gue menurut gue 8 lah Karena Apa? Apa kekurangan menurut lu Genv ini apa? Secara development Tapi ya juga sih Apa kekurangnya juga Gak ada loh Jok Karena tentang developmentnya bagus Power-power yang ditunjukin unik Beda sama The Boys Gue tuh nonton ini barengan sama Loki Kan dia Paralel tuh Iya Dan Loki juga gak kalah bagus Ternyata Gue belum nonton Sayangnya Sisanya filmnya Sampah aja sih Ya sayangnya Loki itu Kangnya udah gak ada lagi Jadi universe yang udah dibuat sama Loki kemarin Sayang banget Sebenernya Sisa guru doang Kangnya Kalau gak salah Jadi Kang guru Harus lah Karena tidak lucu sama sekali Tapi kalau misalkan ditanya Apakah recommended Tonton-tonton ini Sangat 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 recommended Tapi kalau lu memang sudah berlangganan Disney Plus Tira tuh worth to watch Gak apa Tira lagi sih Udah kesini Genv Bukan maksud gue Kalau udah langganan Disney Plus Lu langganan lagi Prime Lu tonton ini Gitu loh Atau lu unsubscribe Tapi maksudnya ini sangat worth to watch Kayak 70 ribu Lu dapetin serisnya Karena Amazon menurut gue paling worth it sekarang tuh Serisnya banyak Bagus Dan subscriptionnya juga murah Tapi kan itu untuk film-film luar Seris-seris luar Yang dalam Yang bagus Itu gajah doang Sisanya Asya Ya kenapa lu harus Saksikan sesuatu yang mahal Untuk produk lokal Asya Asya Di dalam tubuh saya ada naga Ah Ini mesti dibuang Ini mesti dibuang Ya enak Kalau segitu aja lah Buat Genv ini Ya Ini dia Klip Saweria Kita yang kita mention tadi Di Tira ya 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 Ini udah segini nih Udah segini Silahkan Donasi lagi Supaya bisa tercapai Tercapai Malam Jumat Malam Jumat Kalau lebih kuota Kita pake outfit Lu doang sih Kalau gue Lu ngomong kita anjing kemarin Kalau gue yang pake outfit gak lucu Kalau lu lucu Lucu Lu kalau pake outfitnya Nico Robin Lucu pasti Lu pake baju Nikai Filis deh Coba nanti Lu tukeran Orang pasti Lu pake baju Renata tadi ya Apa? Bagi baju Renata Nanti disini Di kepala Di kepala doang Ya segitu aja lah Ini Genv terlalu bagus Jadi susah Terlalu bagus Karena bagus sekali Menurut kami ya Jadi silahkan ditonton Genv Dan kita akan tunggu The Boys Dan kita akan tunggu Stranger Things Di tahun depan ya Apa gak harus nonton The Boys dulu? Harus menurut gue Biar lo gak bingung Tapi gak juga gak apa-apa Jangan Nanti kalau homelandernya muncul Dia orang pada gak merinding Mbak Ininya gimana emang? Samu kayak kaget tadi Karena homelandernya muncul tuh Kaget Will Iya sih Itu wow moment itu menurut gue Ngapain sih lu? Berapa sekarang? Oh 18.58 Ya kenapa? Abis ini gue udah meeting dulu Jum 8 Yaudah lah Yuk Udah? Udah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax